Halo internet, it's Neno, welcome back to my channel Kembali lagi di channel Kurnia Rahman Seperti biasa channel yang memberikan banyak dan berbagai macam informasi yang ada di seluruh dunia Pernah lihat berita ini? Ia adalah seorang wanita atau sosialita jet set di masanya guys Ia adalah Blanche Monir Seorang putri sosialita yang dikurung selama 25 tahun di atas atap rumahnya nih guys Punya usut kenapa si Blanche ini dikurung 25 tahun gitu di atas loteng gitu tanpa ada yang tahu Jadi si Blanche ini mendapatkan hukuman dikurung di atas loteng itu Karena ia telah jatuh cinta kepada seorang pengacara yang udah bangkrut guys Nah di jaman itu tuh ya guys Sama tuh kayak Siti Nurbaya Jadi kayak perbedaan kasta gitu guys Si perempuan ini kan si Madam Blanche ini kan Dia itu kan sosialita jet set gitu kan Nah keluarganya itu pada gak suka dia jatuh cinta sama seorang pengacara yang miskin gitu Tapi si Blanche ini tuh kekeh gitu Gak 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 aku mau tetep mau sama si abang nih Gak malah aku aku gak mau dijodoh-jodohin Nah dari situlah akhirnya emaknya dia marah Dan seketika itu juga dia dikurung selama 25 tahun di atas loteng Tanyaannya kenapa dia gak berbuat kebisingan ya Maksudnya tuh keteriak gitu Tolong tolong bilang Tolong kayak apa kek kan di dalam situ kan Nah jadi itu guys Waktu itu udah pernah diusut sapa polisi Waktu menemuin si Blanche ini kan Terjadilah persidangan gitu kan Untuk mencobloskan saudaranya serta ibunya ke dalam penjara gitu Di kesaksian si kakaknya Blanche ini Dia pernah berkata bahwa si Blanche ini sebenarnya boleh keluar dari kamar loteng itu Tapi si Blanche itu menolak keluar dari kamar Karena dia udah gak rasa patah hati gitu Gak bisa bersama dengan orang yang dia sayang gitu Mungkin pemikirannya dia tuh aku lebih baik menderita seperti ini Daripada aku harus meninggalkan pacarku yang paling aku sayang nih Mungkin pemikirannya dia gitu aja Halo internet, it's Niano Welcome back to my channel Yeay Balik lagi di channel Kurnia Rahma Channel yang mempunyai segudang informasi di seluruh dunia Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini Dan nonton channel aku Nanti aku mau ngebahas salah satu fakta menarik yang ada di dunia Kita langsung aja sowita Kurnia Rahma, let's get started McCurdy Pada tahun 1975 Movie dari seorang pencuripan Elmer Yaitu si McCurdy Akhirnya ditemukan di sebuah taman hiburan oleh crew TV Waktu itu pengelola TV mengira bahwa mayatnya si Elmer ini adalah manekin Lilian Sampai pada suatu saat ketika mereka mau memindahkan si bangkainya Elmer ini Maksudnya mayatnya si Elmer ini Ketika mereka mau memindahkan mayatnya si Elmer ini Ketiba aja tangannya si Elmer tuh putus guys Eh putus Maksudnya lepas guys tangannya gitu Jadi pas lepas itu keliatan gitu Tengkoraknya dia kan Salah satu tangannya dia gitu kan Terkejutlah si crew TV ini kan Dan mereka baru menyadari bahwa Selama ini mayatnya dikira mereka adalah Lilian Tersebut ternyata nyata guys Elmer diperkirakan meninggal pada tahun 1911 guys Wow Lama banget ya dari 1957 ke 1911 Elmer diperkirakan meninggal pada tahun 1911, kalian